Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya Mas Reh nah di video kali ini saya akan berbagi video lagi yaitu kemasalahan mesin tertas yaitu masih digagal menetas ya lor nah oke lanjut disini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman dalam menetaskan telur ketika di musim hujan ya lor oke tujuan saya membuat video ini saya ingin sharing bersama penetas-penetas senior penetas lama atau juga mungkin yang baru menetaskan telur mungkin ngalamin yang seperti saya ya lor oke kemarin saya buat video ini lor berdurasi 10 menit ya lor tapi kehapus lor waduh enggak bisa nge-upload lor oke ini kelanjutan video yang kemarin nah ketika saya menetaskan telur di musim kemarau atau tidak di musim hujan itu lor itu menetas bisa 85% sampai 95% sampai 95% nah kurang lebih seperti itu presentasinya menetas ya lor nah oke ketika di musim hujan tidak tahu kenapa penetasan saya yang saya alami ini selalu presentasinya kecil lor antara 65% sampai 75% itu sudah maksimal lor nah oke selama ini saya jalani selama ini saya jalani 2 tahun sudah 2 tahun ketemu sama yang namanya hujan nah seperti di depan ini saya lor nah telur ini gagal menetas 65% lor 65% ini lor yang gagal nah kemarin disini banyak lor nah ini sisa-sisanya ini sudah di hari ke-28 ini sisa-sisanya yang saya bantu tadi untuk keluar yang saya bantu tadi untuk keluar di pecahin seperti ini di kelilingi nah ini sudah keluar kalau kemarin ya sehat-sehat lor yang netas di hari ke-27 itu sehat-sehat nah ini lor ini lah lor 65% lor ini telur 130 lor tidak menetas ya lor alias zong mati di dalam nah bagi saya ya wajar lah lor karena yang saya jalani kan kalau di musim hujan sudah sering seperti ini nah makanya saya ingin mengetahui daripada penetas senior dari lor ku yang pengalaman yang melihat video saya tolong di komen ya lor apakah mengalami hal yang sama seperti saya atau punya cara yang lebih efektif untuk menangani telur tetas ketika di musim hujan ya lor atau mungkin para senior-seniorku itu tahu lah mungkin apalah letak kesalahan nya saya itu lor kan saya setting sudah sesuai prosedur ya lor kelembapan 50% suhu dari 38,5 sampai 37 nah itu yang saya jalanin selama ini ya sukses lor antara 85% sampai 95% nah kendalanya ketika hujan ini lor yang saya masih bingung nah mungkin kalau pendapat saya sementara mungkin telur kena air hujan ya lor karena kandangnya saya yang tidak standar lor tidak standar atapnya itu kan pakai yang hitam itu lor kadang ada posisi yang bocor di tengah-tengah itu lor kadang kan kalau dari pinggir tidak tertutup pakai itu lor apa bambu yang di ayam itu yang renggang-renggang kan itu kalau angin kena angin hujan itu bisa masuk ke dalam mungkin ketimpah telur ya lor nah seperti itu misal kita saya sudah akalin lor kita buat peterangan yang aman dari air hujan lah dibuatin tempat telur seperti ban seperti jerami itu apa taruh di keringnya nah terkadang bebeknya itu lor yang jalan-jalan terus kena air hujan di lubang itu terus membawa ke tumpukan telur nah mungkin seperti itu juga bagian dari kelemahan saya ya lor nah seperti itu jadi saya masih ingin mencoba bagaimana cara mengatasi anulur telur yang kena air hujan cara yang akan saya coba nantinya ketika bebek menelur saya langsung bersihkan menggunakan by clean disinfektan lalu saya langsung sterilkan ya lor jadi air hujan tidak mengendap lama-lama mungkin itu cara perbaikan saya untuk yang pertama nah mungkin juga apakan namanya kita tidak penelitian ya lor namanya kita tidak sekolah peternakan ya lor apa juga kualitas telur yang dari indukan ketika musim hujan itu tidak bagus ya lor nah kita tidak meneliti dan kita tidak pernah tahu ya lor karena kegagalan menetas itu tidak hanya cenderung digagal ketika mesin tetas ya lor nah ada dua faktor lor faktor dari dalam mesin tetas yaitu tidak tidak standarnya tidak apasnya ukuran suhu dan kelembapan yang maksimal ya lor yang pas seperti itu kalau melenceng-melenceng sedikit ya bagi saya tidak apa-apa lor maksudnya kanter kelembapannya ketinggian atau suhunya kelendahan atau tidak maksimal nah seperti itu lor mungkin itu adalah faktor dari dalam mesin tetas sehingga dapat mengakibatkan gagal mesin tetas nah juga ada yang kedua adalah dari luar mesin tetas lor nah contohnya adalah ya telur ini lor telur kotor telur terinfeksi bakteri kena air hujan atau entah kualitas telur yang jelek dari indukan indukannya mungkin kemudahan atau ketuaan nah seperti itu lor atau indukan yang kurang nutrisi nah seperti itu sangat banyak faktor sekali gagal menetas tapi yang paling menonjol adalah ketika musim hujan dan banyak yang gagal menetas nah seperti itu itulah yang saya ingin tanyakan kepada dulur-dulurku kepada senior-senurku barangkali video saya lewat di beranda para senior mohon untuk berbagi ilmu ya dulur-dulurku biar semua bisa berhasil menetas ke telur karena kalau kita berbagi ilmu insyaallah rezeki kita akan ditambah oleh Allah subhanallah bukan begitu ya lor nah oke kita akan buang dulu ini yang kita kita bantu dan ini masih ada yang belum menetas juga ini kita bantuin aja nanti oke lor kita bentar lagi akan melihat DOD ya hasil yang kemarin ya sayang sekali videonya terhapus tidak sempat saya aktif aktif ya lor aduh tidak capek capek ngomong kemarin ini masih lumayan banyak ya kita tolongin kemarin kita bantuin alhamdulillah masih bisa terselamatkan karena penanganan yang tepat saya buat videonya lagi bagaimana cara membantu pelur yang kuat nah seperti ini nah ini sudah dibantu akhirnya bebek kuat keluar ya seperti ini nah oke yuk kita langsung ke brodingan bandanya lho isi kucing nakal lho ini lho ini lho lho tadi sempat dimatikan lampunya karena ada sinar matahari kita hidupin lagi karena sudah undung lagi musim hujan lagi kita hidupin pagi 3 ya lho menggunakan hemat oke kita turunin aja langsung oke ini lho yang netas kemarin lho ini lho udah sehat ya lho udah sehat nanti saya buatin lagi videonya yang hilang oke lho terima kasih lho semoga bermanfaat wassalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh